Intro Sri Mulyani bongkar soal Anis tak punya uang APBD 80an T habis KPK Mingkem Ditulis oleh Ronindo Saat Sri Mulyani ungkap gubernur Anis gak punya uang Anis terus dibongkar kebebrokannya oleh Menteri Sri Mulyani Yang hafal mana kepala daerah yang paling ngehek keuangannya Makin tereksposlah aksi gubernur DKI yang jauh dari keren Karena penyerapan APBD paling maksimal Di sepanjang sejarah pemerintahan DKI Tapi gak berpihak pada rakyat Jakarta Hanya berfantasi ketika anggaran DKI dibuat sampai 80an triliun Begitulah pemimpin tak becus membuat negara itu rempong Pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menanggung seluruh bantuan sembako Hingga bantuan sosial tunai Bantuan langsung tunai atau BLT di Jakarta Kebangetan kan Mana kerennya Anis Sebenarnya anggaran awal ada di daerah termasuk DKI Hanya untuk diminta meng-cover 1,1 juta warganya Yang membutuhkan Tapi Anis malah pelangap longo dan berpura-pura budek serta Hanya mengurus panggung dan mikrofon Musri Mulyani pun angkat bicara khusus buat gubernur terbodoh Jabodetabek, Sembako, dan PLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang DKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cover 1,1 juta warganya Enggak punya anggaran Dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Rabu 6 Mei Sudah diberitakan secara nasional pula boroknya Anis Mana pembela-pembela Anis yang bermulut Anis Pasti mereka sekarang tak bisa berkata apa-apa lagi Karena Anis juga tak bisa lagi mengarang bebas Kalaupun masih mengarang maka sebaiknya KPK juga jangan mingkem KPK yang baru monggo diperiksa tuh keuangan DKI Yang sudah seret akibat kebanyakan hibah Dan masuk ke keluarga sendiri salah satunya Kinerja Anis benar-benar dicukur habis oleh Ibu Sri Mulyani Mari telusuri kronologinya Ibu Sri Mulyani sudah mengingatkan alokasi anggaran berkali-kali Dan memberikan contoh kasus yang lagi-lagi kasus DKI yang dipakai Selain Menku sebelumnya Pak Tito sebagai mendagri juga sudah turut mengingatkan Lalu pusat melalui Ibu Sri Mulyani juga sudah membayar 50% dari utang 5,1 triliun yang dimiliki pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada bulan April Utang itu berasal dari sisa anggaran dana bagi hasil DPI 2019 Yang belum diserahkan ke Provinsi Seharusnya menunggu audit dulu Tapi karena Anis menodong ditambah karena Daerah membutuhkan dana besar untuk menangani penyebaran virus corona Jadi Anis itu Uinya suntikan Dana berlimpah dong Tapi aksi tak becusnya memang sudah lama tercium Sudah beredar pemintaan sumbangan Atau donasi dari Anis lewat Aksi Jakarta memanggil Bahkan Anis pun ngomong dalam bahasa Inggris Untuk mengemis bantuan ke luar negeri Padahal Anis sempat berkuar untuk menambah dana bantuan Yang entah berapa triliun sampai Ketua DPRD ikut iran Dan mempertanyakan uangnya dari mana Jadi jelas pengimbulan massal dan berjamaah yang dilakukan Anis Aksi panggung kompresnya si Anis langsung rontok Panggung pencitraannya buyar Kena hantaman menohok SMI Dengan gaya santunnya Tapi terlihat ekspresi Ibu Sri Mulyani sebenarnya tak bahagia Karena daerah seperti DKI yang seharusnya Meringankan beban pusat Tapi malah terus melempar ke pusat Jurus lepas tangan Anis sudah terlihat Aksi bantuannya amburadul dalam soal pendataan Lalu dia menunda bansos DKI Karena melihat aksi kemensos yang jauh lebih sigap Dan bergerak menjelajah DKI untuk menyalurkan bantuan Anis semakin terlihat kebobrokannya secara masif Karena tak bertanggung jawab Atas kebutuhan warga DKI yang membutuhkan Jurus lepas tangan dan lempar urusan ke pusat Menjadi jurus liciknya Padahal Anis terkenal suka menyerang dan menyalahkan pusat Masih ingat bulan lalu Anis menyatakan Bahwa pihaknya sudah sangat mengantisipasi COVID-19 Dan mengklaim tak bisa disalahkan Terutama banyaknya korban di DKI Jakarta Narasi busuk penuh ngibul ini Dilakukannya sebagai pembelaan diri Sembari menyalahkan pusat Padahal kalau soal urusan menghamburkan uang Dia jagonya Secara senyap Dia bersemangat menyetor uang Komitmen fee ke badan formula E Dalam jumlah ratusan miliar Sedangkan alokasi anggaran DKI Ternyata minus alias kas DKI Sekarang kembang kembis Anis yang dicap keren Ternyata jauh dari kata keren Karena dia hanya membangun panggung kompres Tanpa bekerja dengan cerdas dan efektif Aksinya yang hanya mengejar pencintraan itu Justru sudah mengorbankan warga DKI Tapi dia tak peduli Dia kembali terselamatkan oleh pemerintah pusat Yang direpotkan terus oleh manusia keturunan nyaman ini Bukannya bertindak dengan hati dan peduli Tapi yang terdepan itu hanyalah bibir dan lidahnya Begitulah kura-kura SeaWorld Ditulis oleh Ronindo Dilansir dari SeaWorld.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!